Dengan perasaan sedih bercampur kesal terhadap anaknya, seorang ayah di Palembang melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabus Palembang. Dalam laporan korban, Abu Bakar Pria berusia 60 tahun, warga Dwi Koradua Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang menjelaskan jika dirinya baru saja dipukul oleh anak kandungnya sendiri. Saat itu, anaknya berinisial Arsi 28 tahun meminta uang namun tidak diberi oleh korban. Belakangan ini, anaknya Arsi sering meminta uang berulang-ulang. Kesal tadi beri uang, anaknya langsung marah dan memukul ayah kandungnya dengan kayu sento. Akibatnya korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Korban juga menjelaskan jika anaknya sering marah dan merusak barang-barang yang ada di rumah, jika keinginannya tidak diberikan. Karena tak tahan lagi dengan ulasan anak korban melaporkan kasus KDRT ini ke pihak kepolisian. cerita kecil, Bok. Kalau yang ada, kita harus mengatakan nakso, terus? Jangan ke kaget, jadi dia langsung. Tidak, kan? Harus saja. Masa-masa itu, kita harus mengukul, Bok. Oh, mengukulnya mana itu? Iya. Ini sih, Pak. Sakit, Bok. Berapa kali, Pak, dikebuknya, Bok? Dua beri kekali. Aku juga orang-orang, saya dua orang-orang. Bapang-kali, Bok. Bapang-kali, Bok. Bapang-kali, Bapang-kali. Jadi memang tidak sering Pak adanya Pak ngepuk kamu tuh? Sering, beberapa kali, aku diam kembali. Kali ini aku tidak kalah lagi, itu buku juga. Iya, Pak. Jadi memang senak kita buang kena nih sekarang? Iya, aku tidak lelah. Tidak lagi sayang. Tidak bunuh aku. Tidak bunuh aku. Tidak bunuh kamu, kamu dilawan anak. Iya, iya, Pak. Tidak sabar, rokok, bapak, dicuk. Oke, Pak. Gak cek gawi. Gerong-gerong terus hidup itu. Saat ini, laporan korban telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan PBTV mengabarkan. Halo, guys. Tahu gak, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia, PLN Mobank. Kalau cuma gangguan aja sih, gak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih, guys. Sekarang isi token listriknya bisa dari 5 ribu doang lho. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru. Atau mau ubah daya. Atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti-lelet dan kuotanya gak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih, guys. Kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan. Kirim kode referral sebanyak-banyaknya. Hadiahnya banyak banget. Ada mau beli listrik juga lho. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Bagi na apetupuan title. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye.